Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Today, I would like to give you a material things in the living room Oke, hari ini kita akan belajar tentang benda-benda yang ada di living room Apa itu living room? Living room itu adalah ruang keluarga Nah, benda-benda apa aja yang ada di ruang keluarga Oke, but before we start our English online class today Let's start it by reciting basmalah together Bismillahirrahmanirrahim Oke, now let's start it Oke, anak-anak hari ini kita akan belajar benda-benda yang ada di living room Nah, living room itu sendiri adalah ruang keluarga Seperti yang ada di gambar ini Biasanya di ruang keluarga itu Kita ngapain aja ya Nah, biasanya ruang keluarga itu tempat untuk Berkumpul sama keluarga Nonton TV bareng, bermain bareng, berdiskusi bareng, ngobrol bareng, dan lain sebagainya Nah, kira-kira apa aja sih benda-benda yang ada di living room? Nah, biasanya kalau yang ada di gambar ini ada TV, ada jendela, ada meja, ada sofa, ada lemari, ada karpet, dan lain sebagainya Nah, masa sih kita benda-benda di sekitar kita, di ruang keluarga, kita nggak tahu bahasa Inggrisnya? Nah, oleh sebab itu kita belajar bahasa Inggrisnya ya Oke, now let's start it Oke, things Things itu sendiri adalah benda-benda Kalau tadi living room itu ruang keluarga Kalau things itu benda-bendanya Berarti benda-benda yang ada di ruang keluarga Kita cari tahu yuk apa aja Coba lihat gambar ini What is this? Curtain Oke, repeat after me Curtain Very good Jika saya bertanya What is this? Maka jawabnya This is curtain Very good Nah, curtain itu apa? Curtain itu artinya adalah Korden Jadi bukan jendela ya Tapi korden Jadi kordennya Kalau jendela itu sendiri itu window Itu baru jendela Tapi kalau kordennya berarti korden Oke Apalagi yang ada di ruang keluarga Kita lihat Sofa Oke, sofa Sofa juga ada di ruang keluarga Repeat after me Sofa Very good What is this? This is a sofa Very good This is a sofa Very good Oke, next Nah, curtain berapa ini? Oh Carpet Ya, repeat after me Carpet Very good What is this? This is a carpet Very good Oke, next Oke, what is this? Ya, television Oke, repeat after me Television Television Very good Very good Oke What is this? This is a television Very good Oke What's next? Bookshelf Oke Bookshelf Artinya adalah Lemari buku Atau rak buku Ya, kalau television Ya, kalau television tadi TV ya Nah, coba Repeat after me Bookshelf Okay, very good Oke, very good What is this? This is a bookshelf Very good Oke, hebat semua Next Table Table Repeat after me Table Very good What is this? This is a table Very good Oke Jadi, ada meja juga Di ruang keluarga Ya, table itu Meja Sekarang kabar selanjutnya Oke Apa ini? Ini adalah Taplak meja Ya Bahasa Inggrisnya apa ya? Table Clothes Ya, very good Repeat after me Table Clothes Very good Once again Table Clothes Very good What is this? This is a table Clothes Very good Thank you And then Next Chair Ya There is a chair In the living room Very good Oke Repeat after me Chair Chair Very good What is this? This is a chair Very good Oke What's next In the living room? Oke Vase Oke Vas bunga Vas bunga Bahasa Inggrisnya adalah Vase Repeat after me Vase Very good What is this? This is a vase Very good Very good Next What is this? Astri Very good Apa itu astri? Astri itu asbek Ya Biasanya di Meja Di Ruang keluarga Ada asbeknya Sebenarnya Kalau Biasanya Kalau Gak ada yang merokok Berarti gak perlu ini Gitu Tapi kalau Ada yang merokok Ya berarti Pasti ada asbeknya Oke Repeat after me Astri Very good What is this? This is Astri Very good Oke Now let's move Oke Masih dengan benda-benda yang ada di ruang keluarga Let's see Oh This one is Calender 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 Very good Repeat after me Calender Very good What is this? This is a Calender Very good Very good What's next? Oh This one is a Aquarium Okay Repeat after me Aquarium Very good What is this? Hmm This is An Aquarium Very good Let's see What's Next Oh I know this Ya Newspaper Newspaper Repeat after me Newspaper Very good Very good What is this? This is a Newspaper Very good Okay What's next? This one Is Magazine Magazine Artinya Majalah Jadi tadi kalau Newspaper Itu koran Kalau magazine Itu majalah Okay Magazine Repeat after me Magazine Very good What is this? This is a Magazine Very good Now What's next? Oh Radio Okay Radio Repeat after me Radio Very good What is this? This is A Radio Very good Okay Nah Benda-benda yang ada di living room ini Harus anak-anak tahu bahasa inggrisnya Kemudian harus kita Sebutkan di dalam hidup bahasa hari-hari Jadi biar tidak lupa Jadi kita harus Terus Mempraktikkan bahasa inggris ini Di sekitar kita Melalui dengan benda-benda yang ada di sekitar kita Termasuk benda-benda yang ada di Living room Okay Let's move Oh This one is Van Oh Correct Van Kipas angin ya Repeat after me Van Okay What is this? This is a van Very good Okay Next What is this? Lamp Very good Repeat after me Lamp Lamp Very good What is this? This is a lamp? This is a lamp Very good Ini ada gambar anak yang di depan kaca Nah kaca itu sendiri bahasa inggrisnya adalah Mirror Very good Very good Very good Repeat after me Mirror Yeah 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 Okay Okay What is this? This is a picture Very good Picture Okay This is a picture Very good Okay Next Next Now Tadi kita sudah belajar Living room itu apa Oh Living room itu Ruang keluarga Kita sudah belajar Benda-benda di ruang keluarga itu Apa aja Oh Banyak Ada van Ada clock Ada lamp Ada table Ada sofa Ada chair dan lain sebagainya Nah Kita kira Benda-benda itu Pasti ada cara Membuatnya Nah cara membuatnya itu Biasanya Harus ada Bahan pekunya Atau terbuat dari apa sih Meja itu Misalkan Terbuat dari apa sih Hmm Apa namanya Taplak meja itu Terbuat dari apa sih Korden Nah ini kita akan belajar Yang namanya Made of Okay Yang harus Anak-anak tahu Bacanya bukan Made of Tapi Made of Very good Made of Apa itu made of Made of itu adalah Terbuat dari Artinya kita akan belajar Bahan-bahan Apa yang Material apa Untuk membuat Suatu benda itu Ya Jadi ini berhubungan dengan Benda-benda yang ada di Living room Made of Terbuat dari Oke Ini suruh kasih contoh Disini ada gambar Gambar Bantal Oke Bantal What is this This is a Pillow Bantal bahasa Inggrisnya adalah Pillow Very good This is a pillow Oke Bantal adalah pillow Kalau ada yang bertanya What is the pillow Made of What is the pillow Made of Itu berarti Artinya Bantal itu terbuat dari apa ya Jawabnya adalah The pillow Is made of Fabric And Cotton The pillow Is made of Fabric And Cotton Apa itu artinya Artinya Bantal itu Terbuat dari Kain Dan Kapas Atau kapuk Nah Pertanyaannya What is the pillow Made of Apa Terbuat dari apa Bantal itu Jawabnya The pillow Is made of Fabric Cancaden Pillow itu Bantal itu Terbuat dari Kain dan kapuk Gitu Nah Kita fokus ke Made of Kita fokus ke Made of Itu terbuat dari apa Perhatikan Ya Jika ada Benda Bantal Atau pillow Maka yang kita pikirkan Benda itu Terbuat dari apa ya Ternyata terbuat dari Dua hal Cotton Kapas Atau kapuk Kemudian Kain Atau Fabric Itu Nah Berarti cara Perfikirnya adalah Misalkan ada Meja Kita berfikir Meja itu Terbuat dari apa ya Nah Terbuat dari apa Ini kita akan Pelajari yang namanya Materials Materials itu Bahan Baku Membuat Sesuatu Yaitu Sesuatu itu Benda Oke Kita simak Ke Slide selanjutnya Nah Ini contoh Made of Glass Terbuat dari Glass Kaca Made of Glass Terbuat dari Kaca Oke Tau gak Anak-anak Pernah Lihat Pembuatan Glass Kaca Atau Pembuatan Jendela Itu kan dari Kaca ya Nah Pembuatannya itu Seperti apa Perhatikan gambar ini Nah Ternyata Membuat Kaca itu Atau membuat Akwarium Itu Dengan cara Bahan Bagunya itu Dibakar Kemudian Dipentuk Kemudian Ditiup-tiup Seperti yang Dilakukan oleh Bapak-bapak Yang ada Di gambar ini ya Jadi Dipanaskan Dipanaskan Dengan api Yang sangat panas Dan membara Kemudian Dipentuk Seperti Glass Dan lain Sebagainya Nah Itu Pembuatan Kaca Ya Made of Glass Terbuat dari Kaca Oke Kita lihat Apa aja yang terbuat Dari kaca Nah Glass Aquarium Mirror Window Are Made of Glass Glass Aquarium Kaca Jendela Itu terbuat dari Kaca Atau Glass Ya Glass itu Artinya Kaca Atau Bling Kalau bahasa Kita ya Bling Oke Next Nah Kita tadi sudah Fokus ke Belajar Benda-bendanya Meja Kursi Taplak Meja Korten Nah Kita sekarang Fokus ke Bahan Bakunya Atau Terbuat Dari Apa Bahan Baku Itu Bahasa Inggrisnya Adalah Materials Kita Belajar Materials Yang Membentuk Menjadi Meja Materials Apa Yang Membentuk Menjadi Korten Material Apa Yang Membentuk Menjadi Kursi Oke Kita Belajar Material Lihat Gambar Pertama Ini Adalah Kayu Apa Bahasa Inggrisnya Kayu Wood Made Of Wood Nah Gimana Cara Mengatakan Meja Itu Terbuat Dari Kayu Cara Mengatakannya Adalah The Table Is Made Of Wood Meja Itu Terbuat Dari Kayu Oke Repeat After Me Wood The Table Is Made Of Wood Very Good Ini Bahan Material Pertama Kemudian Material Kedua What Is This Oh This Is This Are Plastic Plastic Oke Pernah Tahu Bahan Bahan Plastik Contoh Contohnya Apa Kalau Benda Yang Terbuat Dari Plastik Contohnya Sedotan Sedotan Itu Terbuat Dari Plastik Nah Gimana Cara Mengatakannya Sedotan Itu Terbuat Dari Plastik Kalimatnya Seperti Ini The Straw Is Made Of Plastic Straw Straw Itu Artinya Sedotan Sedotan Itu Terbuat Dari Plastik Oke Now Next Materials Ini Gambar Paper 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 Itu Adalah Kertas Nah Kalau Kertas Itu Biasanya Kita Buat Menjadi Koran Buku Majalah Itu Kan Terbuat Dari Kertas Oke Coba Kalau Mau Bilang Koran Itu Terbuat Dari Kertas Berarti Gimana Kalimatnya The Newspaper Is Made Of Paper The Newspaper Is Made Of Paper Very Good Oke Repeat After Me Paper The Newspaper Is Made Of Paper Very Good Oke Next Oh Ini Adalah Gambar Apa Metal Apa Itu Metal Metal Itu Logam Logam Oke Contoh Benda Yang Terbuat Dari Logam Itu Apa Wah Banyak Ada Sendok Ada Garpu Dan Lain Sebagainya Oke Metal Itu Logam Repeat After Me Metal Very Contoh Untuk Membuat Kalimat Sendok Itu Terbuat Dari Logam Maka Bahasa Inggris Adalah The Spoon Is Made Of Metal The Spoon Is Made Of Metal Very Good Next Oke Masih Tentang Materials Apalagi Materials And This One Ini Adalah Kain Kain Biasanya Buat Buat Baju Buat Korde Dan Sebagainya Kain Itu Bahasa Inggris Apa Fabric Oke Kain Itu Bahasa Inggris Fabric Fabric Oke Kalau Kalau Mengatakan Korten Itu Terbuat Dari Fabric Korten Itu Terbuat Dari Kain Maka Bahasa Inggris Ya The Korten Is Made Of Fabric Very Good Repeat After Me Fabric The Korten Is Made Of Fabric Very Good Oke Tingget Tingget Ya Kain Itu Fabric Next Ini Ada Kain Wall Biasanya Kita Buat Ini Untuk Membuat Sweeter Biar Hangat Atau Shall Ya Nah Apa Basis Wall Wool Oke Basis Inggris Adalah Wool Oke Gimana Cara Mengatakan Sweeter Itu Terbuat Dari Kain Wall Maka Kalimatnya The Sweater Is Made Of Wool Very Good Repeat After Me Wool The Sweater Is Made Of Wool Very Good Very Good Oke Next Nah Ini Ada Tanaman Kapuk Ya Tanaman Kapuk Atau Kapas Terbuat Dari Kapas Apa Terbuat Dari Kapas Biasanya Ada Guling Ada Pilo Pilo Itu Bental Tadi Ya Banyak Ada Bunika Terbuat Dari Kapuk Atau Kapas Atau Matris Matris Kasur Apa Bahasa Inggrisnya Kapas Repeat After Me Cotton Cotton Very Good Oke Gimana Cara Mengatakan Guling Itu Terbuat Dari Kapas Atau Kapuk Maka Kalimatnya Bahasa Inggrisnya Adalah The Polster Is Made Of Cotton Repeat After Me The Polster Is Made Of Cotton Very Good Oke I think This is The last One Oke Ini Yang Terakhir Apa Ini Dia Membuat Kayak Mangkok Terbuat Dari Apa Mangkok Biasanya Mangkok Keramik Terbuat Dari Tanah Liat Jadi Keramik Terbuat Dari Tanah Liat Nah Bahasa Inggrisnya Apa Porcelain Oke Repeat After Me Porcelain Very Good Nah Misalkan Apa Yang Terbuat Dari Porcelain Yang Terbuat Dari Porcelain Itu Misalkan Mangkok Atau Vas Bunga Oke Cara Mengatakan Vas Bunga Terbuat Dari Dari Porcelain Itu Bahasa Inggrisnya Adalah The Vas Is Made Of Porcelain Very Good Repeat After Me The Vas Is Made Of Porcelain Very Good Nah Ini Tentang Materials Atau Bahan 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 Baku Untuk Membuat Benda Apa Yang Mau Kita Buat Ada Meja Terbuat Dari Kayu Ada Kapas Ada Guling Terbuat Dari Kapuk Ada Sweeter Terbuat Dari Kain Wall Dan Sama Nah Ini Nama Materials Bahan Bakunya Oke Let's Move Nah Sekarang Kita Lanjut Ke Dialog Nah Seperti yang disuruh Katakan Kita Mungkin Boleh Mengenal Banyak Vocabulary Boleh Mengenal Banyak Benda Di Ruang Keluarga Kita Mungkin Boleh Mengenal Banyak Materials Atau Bahan Baku Yang Membuat Suatu Benda Tetapi Kalau Kita Enggak Gunakan Dalam Dialog Kalau Kita Enggak Gunakan Dalam Percakapan Sehari-hari Maka Itu Akan Percuma Berarti Kita Enggak Bahasa Inggris Maka Bahasa Inggris Itu Komunikasi Nah Maka Dari Itu Kita Juga Harus Belajar Gimana Dialog Terlebih Dialog Terkait Tentang Things In The Living Room Oke Coba Perhatikan Ini Ada Dua Orang Pemuda Yang satunya Lagi Mikir Disitu Ada Benda Meja Oke Apa Yang Dikatakan Si Si A Kita Anggap Si A Dan Si B Oke What Is That Oh That Is A Table Oke What Is It Made Of It Is Made Of Wood Nah Apa Yang Mereka Sedang Percakapkan Atau Sedang Bicarakan Si A Pertanya Apa Itu Kemudian Si B Menjawab Oh Itu Sebuah Meja Kemudian Balik Lagi Si A Pertanya Terbuat Dari Apa Meja Itu Kemudian Si B Menjawab Meja Itu Terbuat Dari Kayo Jadi Ini Cone Percakapan Di Dalam Kehidupan Sehari Hari Terkait Dengan Meja Terkait Dengan Living Things In The Living Room Ya Semoga Bisa Dipahami Oke Next Coba Kita Belajar Ke Dialog Yang Kedua Ini Ini Ada Seorang Guru Dan Seorang Siswa Mereka Lagi Berdialog Tentang Things In The Living Room Misalkan Si Siswa Bertanya Oh Disini Ada Gabar Vase Bunga Kemudian Siswa Bertanya Is This A Vase Si Guru Menjawab Yes It Is Oh What Is It Made Of Man It Is Made Of Porcelain Nah Apa Mereka Bicarakan Si Siswa Bertanya Apakah Ini Vase Bunga Ya Ini Vase Bunga Oh Dan Siswa Bertanya Lagi Oh Terbuat Dari Apa Vase Bunga Itu Bu Terbuat Dari Porcelain Atau Tanah Liat Oke Nah Itu Contoh Dialog Tentang Things In The Living Room Ya Semoga Bisa Difahami Kemudian Next Oke Finally We Have Done Our Material Kita Sudah Belajar Tentang Materi Hari Ini Tentang Things In The Living Room Semoga Apa Yang Kita Belajari Tadi Bisa Membantu Untuk Belajar Anak Anak Nah Yang Perlu Diingat Adalah Kita Sudah Belajar Living Room Itu Sendiri Kemudian Sudah Belajar Things Benda Di Living Room Kemudian Sudah Belajar Made Of Atau Materials Bahan Baku Yang Membuat Suatu Benda Begitu Pula Percakapannya Semoga Bisa Dipahami Terima Kasih Dari 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 Nurul Thank You Let's Alhamdulillah Together Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari